Pemirsa Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan industri kayu dan masyarakat adat di kota Jayapura guna mencari solusi permasalahan pengolahan kayu adat di Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilai belum memahami kewenangan masyarakat adat. Masyarakat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan akses legal bagi masyarakat adat untuk mengolah hutan. Masyarakat meminta segera dibebaskan kayu masyarakat adat yang dinyatakan ilegal oleh aparat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimana mengatakan yang menjadi keresahan masyarakat dari pelaku industri kayu di tanah Papua akan ditindak lanjut di ke pusat. Mendapatkan masukan aspirasi yang saat ini menjadi kegelisahan dan keresahan daripada pelaku industri kayu yang ada di tanah Papua. Mereka mau ada sebuah keadilan dalam hal pengolahan hutan adat. Sehingga ini ada jalan keluar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengeluarkan norma dan standarisasi dan aturan supaya kayu-kayu yang keluar dari tanah Papua ini tidak dianggap sebagai kayu-kayu ilegal. Karena begitu besar konsepi yang diberikan kepada HPH, sementara kalau dibandingkan dengan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu ibarat langit dan bumi. Anggota Komisi 2 DPR Papua, John Gobay meminta agar Komisi 4 DPR RI dapat memanggil Menteri Rimbungan Hidup dan Kehutanan termasuk Dijen Gakung dalam rapat kerja. Panggil Menteri LHK dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI termasuk DAKU Dijennya. Dan yang meminta Menteri LHK, karena apa? Tidak mengaku yang namanya Oksus, itu masalahnya. Yang kedua, kata yang saya hormati, bebaskan kayu-kayu milik rakyat yang ada di Menteri Menteri, bebaskan. Dengan adanya kunjungan Komisi 4 DPR RI ini diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup segera mengeluarkan peraturan pengelolaan hutan adat agar kayu yang keluar dari Papua tidak dikatakan ilegal. Dari Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan.